ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan inisiatif untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dari Association of Southeast Asian Asian atau ASEAN dalam rencana implementasi ASEAN Capital Market Soundroom yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN. 100 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar di setiap negara ASEAN dinilai berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ECGS. Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan domestik ranking badis dan corporate governance expert untuk melakukan asesmen terhadap perusahaan-perusahaan di ASEAN berdasarkan kriteria ECGS. Dalam hal ini, DRBN CG Expert yang mewakili Indonesia adalah RSM Indonesia. 5 aspek penilaian yang dimasukkan dalam penilaian ECGS adalah hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemaku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan terakhir tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Yang kami hormati, jajaran Komisaris dan Direksi Perusahaan Tercatat, Domestic Ranking Body dan Corporate Governance Expert Indonesia, PT RSM Konsultan Indonesia, serta Bapak dan Ibu dari Pelaku Pasar Modal Indonesia. Selamat pagi semuanya, senang sekali hari ini kita akan menyaksikan bersama pembukaan perdagangan BI secara virtual dalam rangka apresiasi kepada perusahaan percatat pemenang ASEAN Corporate Governance Scorecard atas hasil penilaian 100 perusahaan percatat berdasarkan kriteria ECGS tahun 2019 yang dilaksanakan oleh perwakilan Corporate Governance Expert serta Domestic Ranking Body Indonesia. Kita patut bersyukur, meski dalam kondisi pandemik seperti ini, kita masih dapat bekerja produktif dari rumah dan dapat mengadakan acara seremonial berupa apresiasi kepada perusahaan percatat pemenang ASEAN Corporate Governance Scorecard secara virtual tanpa mengurangi kemeriahan dan esensi seremonial yang biasa kita lakukan di main hall Bursa Efek Indonesia. Atas nama karyawan dan direksi Bursa Efek Indonesia, kami mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada perusahaan percatat pemenang ECGS atas segala effortnya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik mulai dari adanya arahan dari leadership atau manajemen perusahaan, kemudian terbentuknya kebijakan internal, yang ketiga disklusur informasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh publik sehingga menjadi sebuah rangkaian pendatang DCG pada perusahaan tercatat di Indonesia. ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan ajang internasional yang dinantikan oleh perusahaan tercatat di regional ASEAN. Oleh karena itu, dengan pencapian 10 perusahaan tercatat di Indonesia di ECGS yang berhasil masuk shortlist dengan kategori ASEAN Asset Class merupakan sebuah kebanggaan bagi pasar modal Indonesia. Pada masa mendatang, tentunya perusahaan berharap dengan pencapian tersebut, perusahaan tercatat pertama dapat terus menjaga performance serta penerapan GCG. Kedua, dapat meningkatkan standar tata kelola perusahaan agar kualitas perusahaan tercatat lebih kompetitif, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, kami juga berharap perseroan mendapatkan manfaat yang positif dari penerapan GCG, khususnya peningkatan kepercayaan investor. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori pemenang di tingkat ASEAN. Kami berharap dengan hasil penilaian tersebut dapat menjadi motivasi perusahaan tercatat di Indonesia untuk dapat terus meningkatkan implementasi dari GCG. Akhir kata, mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses, dan maju terus pasar modal Indonesia. ASEAN Corporate Governance Scorecard atau yang sering kita kenal dengan singkatan ACGS adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas perusahaan di ASEAN. ACGS merupakan bagian dari inisiatif ASEAN Capital Market Forum untuk meningkatkan standar dan praktik kata kelola, terutama perusahaan tercatat di ASEAN, memberikan visibilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan ASEAN yang dikelola dengan baik, serta memamerkannya kepada investor internasional sebagai perusahaan yang berkelas dan layak untuk menjadi tempat investasi. ASEAN Capital Market Forum atau ACMF adalah forum regulator pasar modal di ASEAN. Tata kelola yang baik bisa memberikan keyakinan untuk para pemangku kepentingan bahwa hak-hak mereka dilindungi, dan ini memberikan rasa nyaman dan percaya untuk berbisnis di Indonesia. Saat ini, skor tata kelola kita secara umum tidak lebih tinggi dari sebagian besar negara-negara ASEAN yang mengikuti inisiatif ini. Indonesia adalah negara besar dengan potensi besar. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki praktik bisnis di Indonesia agar Indonesia menjadi makin atraktif. Meningkatkan standar dan penerapan tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia adalah prioritas. Indonesia terus meningkatkan aturannya tentang tata kelola perusahaan, tetapi pekerjaan lebih lanjut masih diperlukan. Jika ingin mendapatkan modal dalam jangka panjang, perusahaan harus memiliki tata kelola yang kredibel, dapat dipahami rintas batas, dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang dapat diterima secara umum di tataran internasional. Bahkan jika perusahaan tidak bergantung pada sumber modal asing, kerangka tata kelola yang kredibel, didukung dengan mekanisme pengawasan dan pendegakan yang efektif, akan meningkatkan kepercayaan investor domestik, mengurangi biaya modal, dapat memfasilitasi akses ke equity market, dan pada akhirnya mendorong didapkatannya sumber-sumber pembiayaan yang lebih stabil. Penerapan tata kelola yang baik adalah kontribusi yang penting untuk bisa mencapai tujuan ini, yang akan mengarah pada peningkatan kinerja ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton